Hal lintas dan sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya. Buat Anda pecinta kucing, bisa melirik keunikan pulau Tashiro, Tashirojimadi Miyagi di Jepang dan juga kota Hautung di Taiwan. Kenapa? Karena kedua tempat ini menjadi kediaman bagi banyak kucing, bahkan melebihi populasi warganya. Pulau Kucing, itulah sebutan yang layak disematkan ke pulau Tashirojimadi Miyagi di Jepang. Populasi kucing di pulau ini memang besar. Dulunya pulau ini merupakan penghasil sutra. Kucing dipelihara untuk mengusir tikus yang memangsa ulat. Itulah awal mula kucing meranak-pinak di sini. Kebanyakan nelayan setempat memelihara kucing. Mereka percaya bahwa memberi makan kucing akan membawa kekayaan dan keuntungan bagi mereka. Kesehatan kucing di pulau ini dijaga oleh pantauan dokter hewan. Kucing-kucing ini pun diberi vaksin. Penduduk pulau Tashirojimadi juga menghormati kucing-kucing ini dengan melarang adanya anjing. Selain itu, berdiri banyak kuil dan monumen kucing di seluruh pulau serta pulau-pulau sekitarnya. Tidak hanya di Jepang, kota Hautong, Taiwan juga menjadi surganya pencinta kucing. Dulunya, Hautong merupakan kota penghasil batubara nomor satu di Taiwan. Ketika industri tersebut mulai menurun, para penduduk pindah ke luar kota. Sejak itulah, populasi kucing semakin meningkat. Kota Hautong bangkit kembali setelah sebuah komunitas pencinta kucing menulis lewat blog agar kucing-kucing di kota ini dapat hidup lebih baik. Tulisan tersebut mendapat banyak respon dari para pencinta kucing. Perjalanan menuju Hautong bisa ditempu dengan kereta api selama satu jam perjalanan dari Taipei. Sesampainya di stasiun Hautong, pengunjung disambut patung-patung kucing yang menghiasi area stasiun. Setelah menjadi kota wisata, kini warga Hautong mendirikan banyak toko souvenir kucing dan menjajakan makanan untuk para wisatawan yang singgah. Terima kasih.